Terima kasih Karena pasti busnya gak mau masuk lagi di pinggir-pinggir gitu Sebenarnya di dalam sana sepertinya masih ada Cuman jalannya kan gak terlalu bagus So little bit bumpy Jadi busnya gak mau masuk Tapi yang telah udah nemu disini Itu dia dan pengunyum banyak sekali Yang cepetannya Halo Assalamualaikum Ketemu lagi dengan aku Indar Jadi Alhamdulillah kami udah sampai di Tepatnya penggembalaan Unta kali ya Di daerah Ujabiah Jadi bagaimana caranya bisa kesini Ya tergantung travelnya Jadi terserang aku ikut travelnya Karena aku pengen ngeja anak-anak Dan pengen kembali ke Ujabiah Sekali untuk ngambil mikot nanti ada Ini Turki 30 ya Untuk apa Dilihatin anak-anak di Peternakanota Jadi mereka Kemarin pas kami kesini Pas kami kesini Musim kemarin itu musim kemarau Jadi Sedikit sekali Nah ini Ini orang jual susunya Susunya itu per botol yang Susunya mana Ini tapi udah Udah beli susunya Satu botol gini 5 rialan Kalau kencingnya 20 rial Kalau kencingnya Satu botol 20 rial 20 rial itu kali Kalau pakai kursus yang di itu Sekitar 4.000an Tapi kalau pakai yang kemarin Abis nanti kita punya itu Sekitar 3.800an Aku sudah menjauh Dari kerumunan Mau mendekat ke onta ini Anak onta saudara Iyumat banget dia Kalau onta itu jinat banget loh Sini aneh Hai Sini sayang What Dia lagi menyusui ya Tuh Nah ini anak-anakku dan suamiku Gak apa-apa Gak apa-apa Dia jinak Kamu sayang-sayang Dia jinak kok Dia baik kok Hidupnya loh Betina lah Tuh anaknya lagi nyusu Ini mama onta ini Tuh Mari coba mama liatin Dia makannya itu mana Biasanya ada kotak-kotak makan itu Dia abis nangis dia Itu pelu Itu pelu Ini kami Ini kami Ini kami Ini kecil Ini giginya Giginya kotor Gak pernah gosok gigi Kuning Kuning Kalau gak gosok gigi Giginya kayak onta Nanti gitu ya Siapa yang tadi Belum gosok gigi Tadi pagi Gikinya kayak onta Kayak gigi onta Oh api yang Apa kotorannya Diadai yang Kotorannya diadai Itulah ada Ada ituan kayak kotoran Bisa naik gak Kalau kuda Kalau kuda Kenapa kau punya rumah Ya sayang Untuk cadangan Ah sayang Jauh-jauh dari Indonesia Pengen ketemu kamu lho nak Tolong langsung ya Jauh-jauh Alhamdulillah Jadi Tadi kami sudah Mengeles-ngeles onta Sudah membeli Apa namanya Susu onta Dan Rencana Bentar Tapi gak pengen beli Kecing onta Kata ustad Kecing onta itu Gak najis gitu kan Bisa dibuat obat Diminum Tapi jangan banyak-banyak Porsinya Apa Porsi Mungkin beberapa tetes aja gitu ya Dicampur sama susunya Kami sendiri Belum pernah nyoba Dan Belum tertarik Untuk mencobanya Tapi kalau susunya Enak Plain Dan biasanya Masih anget Karena emang Baru diperas Katanya Bisa jadi anget Karena suasananya Halo Jadi ceritanya Ini Madu Eh madu Susu onta Yang tadi kami beli Baunya ya Kayak susu Sapi biasa Minum sambil Congok ya Alhamdulillah Kebetulan aku Emang lagi haus Terus Sapi Sapi Biasa Jadi cocok Buat aku ini Biasanya Kalau habis Biasanya Kalau habis Minum ini Kalau ada Something wrong Di pencernaanmu Akan bereaksi Gitu loh Akan Namun Semata gimana Tapi itu artinya Kamu harus Minum ini Terus Sampai Akhirnya Udah gak Akhirnya Lambu Minus Bisa Bernormal lagi Itu kata Ustadznya Aku kemarin Alhamdulillah Minum ini Puan-puan aja Jadi aku sihat Dan kuat Yuk kita teruskan Perjalanan Kita ke Masjid Ludaibiyah Untuk ngambil Mikot Atau ke Museum Al-Quran Dulu ya Al-Quran Museum Apa Ka'bah dulu ya Kurang tahu Kayak Tengkara Ya Ke jalan Begitu Laporan Dari Hudaibiyah Oh iya Bagaimana Bisa ke sini Itu tergantung Travelnya Jadi Terus terang Kami untuk Umroh ini Memang Pertama kali Yang aku Lihat adalah Jadwal kemana aja Dan akhirnya Aku memilih Yang selain tanggal Yang pas buat kami Adalah Ada kunjungan Ke Hudaibiyah Jadi Ke Hudaibiyah Itu Berdasarkan pengalaman kami Haji kemarin Itu sangat Enggak Enggak semua orang bisa Yaitu ke Ini peternakan Penggembalai Lontar Dan ke Museum Mekah Insya Allah nanti Kami akan kesitu juga Disana ada Perjalanan Foto-foto Dan Ya beberapa replika Bukan replika Peninggalan itu Ada pintu Mekah Yang pernah Bekas pintu Mekah Terus Eh kok Mekah Kaabah Jadi Perjalanan Pembangunan Kaabah Dan Masjid Hudaibiyah Jadi Masjid Hudaibiyah Sendiri itu ada dua Masjid lama Dan masjid baru Tapi nanti kita akan Ngambil mikotnya Di masjid yang baru Dan sebenarnya itu Masjidnya kecil sekali Dan Agak Kurang bersih Menurutku Termasuk tempat Untuk Ngambil Sunnah yang kedua Karena besok kami akan Balik ke Jakarta Lewat lagi Ke Kolombo Jadi begitu Sekian dulu Hapuran dari Hudaibiyah Dengan Unta-unta Di belakangku Sampai Ketemu Di Perjalanan Berikutnya Assalamualaikum Eh sebentar Thank you for watching Terima kasih Sudah nyimak Channelku ini Like dan komennya Aku tunggu Subscribe-nya juga Dong ya Yuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih